Pemurasa Komisi CDPRD Provinsi Sulawesi Selatan pertanyakan 5 catatan silpa Dinas Pendanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu yang terjadi pada tahun anggaran 2021 dalam rapat kerja Komisi C pada Kamis Siang. Komisi CDPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu atau DPM PTSP pada Kamis Siang. Rapat tersebut guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPC Gubernur Sulawesi Selatan akhir tahun anggaran 2021. Dalam rapat tersebut, Komisi CDPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempertanyakan 5 catatan silpa Dinas Pendanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Tahun Anggaran 2021. Pasalnya sejauh ini ketersediaan anggaran menjadi permasalahan utama dalam penyelanggaran program pemerintahan. Tahun 2021 juga ada repokusi anggaran yang membuat ada beberapa hal yang harus kita selaraskan anggaran itu. Misalnya, dan juga ada munculnya peraturan baru mengenai perjalanan dinas Pak. Jadi dulunya satu kali perjalanan dinas itu, jadi kalau dibandingkan kisaran 50% yang harus dikembalikan. Jadi misalnya kalau dulu sekitar 4 juta, 4 juta ini harus sekitar hanya 2 juta saja. Jadi itu membuat ini harus menjadi silpa. Ada pun program yang mengalami silpa, antara lain perjalanan dinas, gaji, belanja listrik telepon dan internet, tender renovasi mal pelayanan publik, jasa pemeliharaan, dan jasa lainnya. Fitri Hairunisa, Soelebes TV. Ada teman-teman untuk menunjukkan juti, saya bersihkan kepada pemerintah. Baik mungkin.